Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Neneng Tong Repot nah di video kali ini saya akan memasak disini saya akan memasak ayam kecap atau ayam semur ini ayam kampung ini masaknya mudah banget dan simple banget tanpa ribet-ribet oke teman-teman mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahannya simak terus videonya sampai selesai nah teman-teman disini saya punya ayam ini satu ekor ayam ayam kampung ya teman-teman nah ini sudah saya cuci bersih dan ini untuk bumbunya ada kemi maaf teman-teman ada merica dan ketumbar ada juga pala dan ini jahe lengkuas bawang putih dan bawang merah nah ini simple banget teman-teman kita akan haluskan untuk pala dan ketumbar mericanya ini sudah saya haluskan tadi ya sudah digeprek-geprek nah ini sudah mulai halus teman-teman nah seperti ini teman-teman lalu kita ini untuk kunyitnya disini saya pakai kunyit bubuk sedikit saja biar tidak bau amis oke teman-teman disini kita akan siapkan wajan lalu kita panaskan sedikit minyak nah teman-teman ini untuk bumbunya kita goreng ya dan kita masak sampai wangi nah kita campurkan dengan sedikit kunyit pakai seujung sendok saja ya sendok teh nah lalu kita masukkan serai dan daun salam secukupnya saja nah ini sudah matang dan garing untuk bumbunya kita masukkan sedikit air yang bekas ulak-ulak tadi ya atau di basuh atau dibersihkan ya untuk airnya oke teman-teman ini sudah mulai matang untuk bumbunya kita masukkan juga untuk ayam kampungnya ya nah seperti ini teman-teman ada kepalanya juga oke teman-teman kita masak sampai matang kita campurkan kecap manis pakai kecap sedap ya secukupnya saja lalu tambahkan satu gelas air kita aduk-aduk sampai tercampur rata biar meresap gitu hahaha oke teman-teman lalu kita akan masukkan bumbu-bumbu yang lainnya ya biar rasanya enak kita masukkan roikos satu saset rasa ayam tidak lupa gula pasir dua sendok makan teman-teman ya nah satu sendok teh garam seperempat sendok teh penyedap biar rasanya mantap nah ini enak banget teman-teman cocok banget ditambah nasi hangat ya untuk makan siang kita tutup sebentar kita tunggu wah ini sudah mulai menyusut atau saat caina ya hahaha nah ini sudah mulai meresap untuk bumbunya teman-teman kita aduk-aduk kita tutup kembali biar tambah mateng nah ini sudah menyusut tambahkan lagi airnya satu gelas kita tutup kembali kita tunggu sampai mateng oke tidak perlu lama-lama teman-teman ini sudah mulai menyusut pengental rasanya enak dan sudah mulai mateng nah seperti ini kita aduk-aduk sampai kental nah oke teman-teman ini sudah mulai mateng kita akan siap sajikan nah ini rasanya enak ayamnya tidak alat ya ini empuk banget oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia di neneng tong repot selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba